Sementara itu, pemirsa ratusan masyarakat antusias mengantri demi tiket mudi gratis yang disediakan pemerintah kota Medan. Tahun ini, Pemkot Medan mencediakan kuota sebanyak 6.000 tiket dengan 12 rute tujuan berbeda di Sumatera Utara. Ratusan masyarakat memadati kawasan Taman Ahmad Yani, tempat penukaran tiket program mudi gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Medan Senin pagi. Diketahui pemerintah kota Medan sudah melakukan program mudi gratis selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun ini, Pemkot Medan menyediakan 6.000 kuota mudi gratis. Waktu pengambilan tiket ini dimulai sejak tanggal 25 hingga 27 Maret 2024. Nantinya, para pemudik akan diberangkatkan ke 12 rute berbeda di Sumatera Utara. Langkah untuk pengambilannya, antri dulu, terus ambil antri baru dipanggil nanti nama nomor antriannya. Untuk pelayanannya, Alhamdulillah baik. Terus respon juga, dan nggak ada yang pilih-pilih kasih gitu ya, kakak. Sementara untuk keberangkatan penumpang mudi gratis ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 April 2024 dan akan dilepas langsung oleh wali kota Medan, Bobi Nasution. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ritua Nasution, Ainews melaporkan. Ya, pemirsa, hari ini memasuki dua minggu jelang lebaran. Kondisi di stasiun kereta api Pasar Senen masih normal. Untuk puncak arus mudik KAI terhitung tanggal 8 dan 9 April 2024. Ya, pemirsa, sebanyak 950 ribu lebih tiket kereta api untuk keberangkatan arus mudik 2024 telah dipersiapkan PT KAI. 500 ribu lebih tiket terjual hingga saat ini dengan sisa tiket kurang lebih mencapai 418 ribu yang masih tersedia. Dari stasiun Pasar Senen, sebanyak 37 kereta api diberangkatkan. Sedangkan untuk keberangkatan dari stasiun Gambir, sebanyak 39 kereta api keberangkatan. Namun, untuk puncak arus mudik dari PT KAI sendiri terhitung mulai tanggal 8 dan 9 April 2024. Selanjutnya, PT KAI sendiri menggelar mudik gratis di mana PT KAI menyediakan 480 tiket gratis di mana program ini terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, pemirsa, di suasana di Terminal Kalideres belum terjadi pelonjakan pemudik. Di prediksi, puncak arus mudik akan terjadi pada 7 hari Jelang Idul Fitri atau pada tanggal 3 April 2024. Pihak pengelola Terminal menyiapkan posko pengamaran terpadu yang berfungsi membantu pelayanan para penumpang dalam beraktivitas mudik. Selain itu, juga ada posko kesehatan untuk sopir bus demi memastikan setiap sopir dalam kondisi yang sehat dan juga prima. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi berlanjutnya, pemirsa terhubung dengan rekan kami Anissa Septiar Rani di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dan rekan kami, Aya Nufus, di Terminal Kalideres Jakarta Barat. Namun, terlebih dahulu, kita ke Anissa Pemirsa di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Halo, selamat siang rekan Anissa. Bagaimana penjualan tiket mudik di sana? Apakah sudah ludus terjual? Ya, selamat siang, Pram dan juga Pak Bisa. Seperti inilah suasana terkini di Stasiun Pasar Senen. Terpantau masih normal, belum ada lonjakan dari penumpang. Dan untuk pelayanan masa angkotan lebaran, PT KAI mulai dari tanggal 31 Maret 2024 hingga 21 April 2024. Namun, untuk puncak arus budik dari PT KAI sendiri mulai dari 4 April hingga 10 April 2024, di mana tiket sudah terjual hampir 90 persen. Dan dari informasi yang kami dapat, PT KAI telah menyediakan sebanyak Rp950.000 lebih tiket keberangkatan dalam arus budik 2024, di mana sudah sebanyak Rp500.000 lebih tiket terjual hingga saat ini. Jika Anda belum membeli tiket, jangan khawatir. Masih terdapat tiket kurang lebih dari Rp400.000 lebih tiket yang masih tersedia. Dan dari informasi yang kami dapat perharinya untuk keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen, itu ada 37 kereta api keberangkatan. Dan untuk Stasiun Gambir ada 39 kereta api keberangkatan. Dan pemirsa PT KAI sendiri menggelar mudik gratis, di mana PT KAI menyediakan sebanyak 480 tiket gratis, di mana program ini terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan KAI memberikan ketentuan untuk mudik gratis, yaitu satu pemesanan dibatasi hanya boleh memesan maksimal 4 tiket. Untuk pendaftaran dapat dilakukan pada tanggal 25 hingga 26 Maret 2024, dimulai pada pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat di Stasiun Pasar Senen. Dan juga pemirsa pemesanan juga dapat dilakukan secara online, tanpa harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui aplikasi akses by KAI, mulai tanggal 26 Maret 2024, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Kembali ke studio. Sejika di Stasiun Pasar Senen masih terpantau normal, bagaimana dengan di Terminal Kalindaris pemirsa? Sudah di rekan-rekan kami, rekan Ainufus di sana. Ya, ya, apakah di hari ini ada para penumpang yang memudik lebih awal di sana? Halo siang, Pram dan Pemirsa. Memang diperkirakan sebelumnya akan ada sejumlah masyarakat yang melakukan mudik lebih awal dibandingkan dengan prediksi dari tanggal arus mudik. Namun dari pantauan kami sejak pagi tadi di Terminal Kalindaris masih terpantau normal, bahkan cenderung sepi, artinya yang hanya beroperasi yakni transportasi umum seperti Transjakarta dan juga angkutan umum kota. Dan berdasarkan dari informasi yang kami dapatkan dari pihak petugas Terminal Kalindaris ini sendiri, memang sejak kemarin belum ada tanda-tanda para pemudik yang ingin berangkat lebih awal di Terminal Kalindaris ini. Bahkan dari pihak petugas sendiri ini belum dapat mendata apakah tiket ini sudah terjual habis untuk keberangkatan ke Pulau Jawa, kemudian juga Pulau Sumatera, bahkan Nusa Tenggara Barat. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang untuk tanggal arus mudik sendiri ini akan dimulai nantinya pada tanggal 3 April 2024, yang mana untuk puncak arus mudik sendiri ini diperkirakan akan terjadi 3 hari menjelang lebaran, artinya ini tanggal 8 hingga 9 April 2024. Dan untuk arus balik sendiri ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 16 hingga 18 April 2024. Sementara itu memang untuk Terminal Kalindaris sendiri ini tidak memberangkatkan para pemudik gratis, sehingga memang tidak ada kejadian yang abnormal, maksud kami yang diprediksi akan terjadi di Terminal Kalindaris ini. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, tahun ini nantinya akan terjadi lonjakan jika dibandingkan dengan tahun lalu, di mana jika tahun lalu ini ada sekitar 6.000 hingga 7.000 penumpang yang berangkat dari Terminal Kalindaris, tahun ini diprediksi akan ada sekitar 8 hingga 9.000 penumpang yang akan berangkat dari Kalindaris menuju ke sejumlah daerah yang menjadi destinasi dari transportasi yang disediakan di Terminal Kalindaris. Sementara itu dari pihak Kalindaris sendiri ini sudah menyiapkan sejumlah posko, yang mana salah satunya adalah posko terpadu, yang mana nanti akan ada sejumlah pengamanan yang dilakukan dari aparat gabungan, kemudian juga akan ada posko kesehatan yang akan diberikan untuk memfasilitasi para pengemudi transportasi dan juga para penumpang, hingga adanya posko perawatan atau juga pengecekan untuk kendaraan transportasi, agar nantinya kendaraan bisa prima untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh. Sementara demikian, Pram kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak. Ayah Nufus langsung dari Terminal Kalindaris, dan sebelumnya tadi sudah diadarkan kami, Andisa Septiarani langsung dari Stasiun Pasir Senen Jakarta. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan, rekan-rekan. Ya, lebih besar, takjil menjadi fenomena di bulan Ramadan kali ini, dan banyak orang dari berbagai kalangan, bahkan termasuk non-muslim yang memburunya di sore hari jelang berbuka. Bagi warga yang tidak biasa membawa uang tunai, kini para pedagang takjil semakin modern dengan menyediakan kris sehingga membuat transaksi semakin praktis. Takjil, berbagai makanan dan minuman untuk berbuka puasa yang kini jadi primadona saat bulan Ramadan. Tak hanya umat muslim yang sedang berpuasa, banyak keluarga non-muslim juga ikut berburu takjil yang kini banyak dijajakan di pinggir jalan ibu kota dan sekitarnya. Hampir semua pusat di jalan takjil padat setiap sorenya. Seperti di Jakarta Pusat ada kawasan Benhil, serta kawasan Kemayoran, lalu ada di kawasan Galaksi di Bekasi. Ramadan ini membeli takjil makin praktis, karena banyak pedagang yang merupakan UMKM sudah banyak yang menyediakan metode pembayaran dengan kris. Pembeli banyak yang menyukai metode ini apalagi yang jarang membawa uang tunai. Senang banget, jadi kita gak perlu takut gak ada kembalian, terus lebih simpel, karena kita kemana-mana pasti bawa handphone kan, jadi tinggal scan aja udah, bisa kebayar. Karena dipraktis sih, dan emang jarang megang cash juga sekarang. Gimana pendapatnya banyak pedagang tajil sekarang? Lebih membantu banget sih, jadi gak perlu ke ATM dulu sebelum jajan. Sejumlah pedagang mengaku menyiapkan kris agar transaksi lebih cepat. Juga untuk menghindari masalah jika tidak ada uang kecil untuk kembalian. Bagi pedagang mengajukan kris sangat mudah. Salah satu bank yang bisa membuatkan kris bagi UMKM adalah bank milik pemerintah BRI. Pedagang bisa datang ke kantor cabang terdekat untuk mengajukan pembuatan kris. Sudah menjadi PR kami, pekerjaan kami sehari-hari untuk memang mendigitalkan terkait dengan tools payment ini, khususnya di kris ya. Jadi mau menjelang Ramadan atau menjelang Lebaran dan sebagainya, tanpa itu pun juga kami sudah sama-sama, sama-sama sudah jalan. Jadi kan posisi-posisi seperti ini, mereka itu tinggal menggunakan pak. Bisa ceklah di depan-depan sini, di pasar-pasar ini kan sudah begitu ada pedagang-pedagang kecil atau mungkin yang rangkaian dengan takjil dan sebagainya itu, kebanyakan sudah banyak yang pakai juga. Jadi kan, tapi dengan momen Lebaran ini memang ada beberapa yang kaitannya yang mungkin belum terdigitalisasi, ada yang mengajukan. Jadi itu kan memang syaratnya kan mudah banget, mudah banget. Cuma dengan KTP, pelanggan usaha, penis gitu kan. Dan itu kan sangat membantu untuk kaitannya dengan kemudahan pembayaran yang ada di customer-customer yang ada di pelanggan-pelanggan mereka. Dengan banyaknya pedagang takjil yang sediakan kris sehingga makin praktis, war takjil kini makin seru. Dengan bermodal handphone di genggaman, bisa cepat bawa pulang berbagai macam makanan. Tim Liputan, Anyus, melaporkan. Pemirsa brand perhiasan mewah Isago menggelar investor gathering Isago di Park Hyatt, Jakarta. Pemirsa Isago merupakan brand yang menyediakan produk perhiasan mewah ramah lingkungan dibandingkan natural diamond karena produksinya tidak melewati proses menambahkan. Isago hadir merepresentasikan keindahan, mendorong kepercayaan diri serta ekspresi diri yang positif bagi pemakainya. Sebagai sebuah brand perhiasan, Isago menyediakan produk perhiasan mewah berbahan dasar 14K Recycled Gold dan Lab Ground Diamond. Beragam koleksi terbaru Isago kini dapat dimiliki masyarakat luas seperti Diamond Letter Charm, Heart Solitaire, Diamond Necklace, Zodiac Charm, dan Tennis Necklace. Startnya sekitar dari 600 ribu sampai di bawah 100 juta. Sekarang kita sudah memasarkan online dan offline. Kita tidak ada seasonal ya, jadi lebih berjalan terus. Terus sudah gitu kita tidak ada expiry date kalau kayak beauty brand gitu. Jadi memang itu competitive advantage yang dimiliki sama bisnis perhiasan. Kita ada perhiasan satu, salah satu adalah earrings with charms, and then we have horoscope with pendants, and then juga ada yang bisa engraveable, dan juga yang koleksi gelang dan kalung yang unik-unik dengan love and stars. Isago diharapkan dapat tumbuh dan berkembang di dunia jewelry, karena lebih menarik dan harga lebih jauh terjangkau. Harapannya ya bisa diterima oleh pasar nanti pada saat soft launch, maupun nanti pada saat grand launch, terus apa lagi? Terus bisa lebih mengedukasi juga kali ya, mengedukasi masyarakat tentang Love Ground Diamond, tentang impact-nya juga. Produk perhiasan dari Isago hadir secara online, seperti di Tokopedia, Shopee, serta website Isago. Isago launching eksklusif di Tokopedia pada 25 Maret 2024. Pembeli tercepat bisa mendapatkan perhiasan kalung gratis, senilai 2 juta rupiah. Konsumen juga bisa mendapati produk Isago di Central Department Store Grand Indonesia dan Sarina. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Dimas Winardi, Anyus melaporkan. Pemirsa konser Ngabuburit dan Tablik Akbar nikmatnya Ramadan di RTH Klero, Tenggaran Kabupaten Samarang ini berlangsung meriah dan husu pada satu sore hingga malam. Tak hanya bernyanyi bersama band Papan Atas, mereka juga larut dalam salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Grup band Bagindas membuka Tablik Akbar Indahnya Ramadan yang disiarkan Anyus TV pada Sabtu malam. Ribuan pengunjung seketika mengikuti vokalis Andra yang membawa lagunya dengan penuh semangat. Setelah bernyanyi, ribuan jamaah kusyu bersolawat dipandu Subhanul Muslimin bersama Gus Asmi. Banyak diantara jamaah yang larut dalam salawat hingga menangis ketika semua berdiri untuk mahalul kiam. Tablik Akbar yang dipandu David Kholik dan Inara Rusli ini juga diisi tausiah dari Ustadz Taufiku Rohman. Acara diawali dengan konser Ngabuburit pada sore hari yang dimeriahkan grup band Armada. Kegiatan semakin meriah dengan dukungan PT Sukun Wartono Indonesia. Butfoto 360 derajat menjadi daya tarik tersendiri bagi jamaah untuk mengabadikan momen tersebut sebelum masuk area Tablik Akbar. Ini kegiatan yang positif karena di bulan Ramadan ini, data Sukun Wartono Indonesia merasa bahwa kegiatan seperti di bulan Ramadan bisa dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk tetap fokus beribadah. Karena adanya tausiah yang ada di dalam acara ini, di satu sisi juga ada konser musik yang dapat membuat mereka semangat juga untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Sukses gelaran acara di Kabupaten Semarang, rencananya dua program ini juga akan mendatangi dua kota lainnya yakni Bekasi dan Tanggerang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi, Nur Cahayanto, Ainyus melaporkan.